Iya, Alamu, Alamu, Alamu Memes merupakan tradisi mencari ikan dengan posisi air yang surut Gerebek makukuhan dilakukan biasanya menyambut bulan suci Ramadan Ini sudah terlihat ramai sekali Terbuka, 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 Terbuka Sebenarnya lobster ini bukan hewan endemik yang ada disini Tapi pada tahun 2000-an kayaknya ada yang bawa lalu berkembang biak, menyeberlah akhirnya di sini Saat ini saya sedang berada di Rawapening, ingin mencari biota air tawar yang disini isinya banyak sekali. Ikuti jujak saya, jujak petualang. Selain menawarkan keindahan panoramanya, rawa seluas lebih dari 2000 hektare ini juga menjadi habitat bagi beberapa biota air untuk bisa diambil dan dimanfaatkan oleh warga di sekitarnya. Loh Pak, wah udah dapet banyak belum? Bapak dapet apa itu? Nah, coba lihat. Ada gak isinya? Ada. Ada? Oh iya! Lobster air tawar di Rawapening justru lebih mudah didapatkan ketika kondisi banjir seperti ini. Krustasea satu ini akan banyak tersebar di area perairan dangkal. Hidup di kedalaman air antara 2 sampai 5 meter, lobster air tawar menjadi salah satu buruan utama warga saat musim penghujan. Oh isinya ini udah banyak sekali. Ini udah disimpan dari semalam ya Pak? Makanya gak heran kalau banyak. Ini saya mau ambil dulu nih. Salah satu. Nah, ini dia lobster air tawar tuh. Tapi memang besarnya tidak sebesar lobster air laut. Bubu menjadi satu-satunya alat tangkap yang bisa menjebak udang yang aktif bergerak di malam hari ini. Jadi, bubu memang harus ditinggal minimal sehari semalam untuk bisa melihat hasilnya. Sebenarnya lobster ini bukan hewan endemik yang ada di sini. Tapi pada tahun 2000-an katanya ada yang bawa lalu berkembang biak menyebarlah akhirnya di sini. Bubu yang kedua mau saya ambil dulu. Nah, kita lihat apakah ada isinya? Nih, dari warnanya udah bagus sekali. Ada warna-warni Pak, ada warna pink, hijau, biru ya Pak ya. Dan bedanya kalau sama lobster air laut itu, ini ada capitnya seperti kepiting. Jadi, megangnya harus hati-hati di bagian punggungnya di sini. Karena kalau, bahkan kalau misalnya kita megang bagian belakangnya, dia bisa nyatit ke arah belakang. Meskipun tidak bisa diprediksi secara pasti soal hasil tangkapan, tapi hasil yang kami dapat hari ini cukup membuktikan. Betapa melimpahnya hasil perairan rawa pening. Wuh, banyak juga ini Pak hasilnya. Yaudah, kalau gitu mending kita taruh bubu-bubu yang lain yuk Pak. Sebelah sana kali ya? Iya. Oke, ayo. Untuk bisa menarik lobster masuk ke dalam bubu, perlu umpan yang memiliki aroma anus cukup kuat dan bisa bertahan lama. Satu lagi saya pasang di situ ya Pak. Yah, nyangkut Pak di jaringnya. Yah, nyangkut juga di sepatu. Sini aman Pak. Semakin banyak bubu terpasang, semakin besar pula peluang untuk mendapat hasil yang melimpah. Nah, bubunya sudah terpasang semua. Habis ini saya kayaknya pengen makan lobsternya ini. Pak, boleh gak saya minta Pak? Boleh, boleh. Boleh ya? Ya, boleh. Ih, asik. Pak, saya ambil yang ini ya Pak. Yang mana? Yang besar ini loh Pak. Ya, ambil. Nah, habis ini mau saya bakar. Bentar ya Pak. Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nih, saya taruh sini Pak. Ya, ambil lagi. Lagi ya. Crowfish hasil tangkapan hari ini akan kami olah dengan cara sederhana, supaya bisa merasakan rasa asli dagingnya. Di tengah-tengah rawa, lobster cuma bermodalkan garam, mau langsung saya bakar. Mas, kita panas-panasan dulu gak apa-apa ya? Ya, gak apa-apa. Berjemur dululah, tapi habis itu kita makan enak, oke? Ya, siap. Sama halnya dengan memasak kepiting atau udang pada umumnya. Oh, ini warnanya langsung berubah kemerahan seperti itu ya Mas? Karena dia mengandung pigment karotenoid. Makanya cepat berubah. Nah, ini kelihatan udah mateng semuanya. Hmm. Udah tinggal siap untuk disantap. Gimana nih Mas? Cara santapan pertamanya nih? Ini pegang. Gini. Ini ekornya dipegang. Tarik. Langsung tarik aja? Dibuka. Angkat. Nah. Ya, potek. Ya, potek. Potek tapi ini dagingnya udah keluar semuanya nih. Full. Dagingnya seperti biasa ini kenyal-kenyal. Udah gurih dan manis. Enak. Enak. Rawah pening ini memang menyimpan banyak sekali biota-biota air. Tapi lobster menjadi makanan favorit saya. Apalagi menikmatinya di tengah-tengah perairan seperti ini. Ikuti jujak saya, jujak petualang. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax